Bu, ini tentu memujudkan madrasah yang berkemajuan sedemikian rupakan butuh modal besar, butuh investasi besar, dan juga butuh mitra para pihak. Seperti apa, Bu? Mungkin bisa digambarkan. Iya, kita selain mitra dari persyarikatan, ya misalkan Perkuan Tinggi Muhammadiyah itu sudah jelas ya, Perkuan Tinggi Muhammadiyah atau dari persyarikatan itu memang mitra kita. Kita juga berkomunikasi, bermitra dengan sekolah-sekolah, termasuk di sekolah-sekolah luar negeri. Ada berapa sekolah, Bu, yang sampai saat ini bermitra dengan? Thailand, kemudian Malaysia, yang terbaru saya agak lupanya, itu Brunei sudah adil atau tidak, saya agak lupa itu. Tetapi yang paling sering ini lah ya, di paling sering dua mitra ini kita... Dalam butuh apa kemitraan itu? Apakah pertukaran? Iya, biasanya pertukaran. Artinya ada siswa dari sana juga hadir di metrasah Muhammad, ya? Yang sedang kita keenukan lagi nanti ke Australia kita lagi nyusur nih, gitu ya. Ya, mungkin ya nih kalau ada yang bisa menginformasikan gitu ya. Ini sekaligus ya, kalau nanti pemerintah TV-nya sekalian yang bisa menghubungkan, mengkomunikasikan. Tapi saya kira Muhammadiyah beberapa hari kemarin kan sudah mengawali. Kemudian sekalian Muhammadiyah di sana juga sudah berkeliat gitu ya, bahkan wali kota juga menyambut secara terbuka. Ada peluang lain sebenarnya, Bu, bahwa beberapa duta besar di beberapa negara membuka peluang, saya kira, pendidikan berkelanjutan di negara-negara. Seperti di Spanyol ketika beberapa waktu juga dicampaikan, dan juga di Spanyol kan Eropa begini ya, juga di negara lain. Kadar kita ada yang di Spanyol. Kadar kita ada yang di Spanyol selalu kuliah di Spanyol. Nah, itu termasuk ya kalau sekolah-sekolah aduan negri, kalau perguruan tinggi ya yang sering biasanya kita komunikasinya dengan Taiwan. Itu juga sudah kita anukan ya, arahkan lah anak dan juga sudah berkomunikasi. Beberapa perguruan tinggi negri kalau datang itu kan kontaknya macam-macam ya, menawarkan beberapa fakultasnya. Dan sudah mulai diri banyak perguruan tinggi ya, di luar gitu ya. Cukup banyak diri. Cukup banyak diri. Dan tadi kalau berjalan-jalan di sekolah di Thailand juga tentu sekolah yang setara ya, jadi SMA gitu ya. Iya, kalau yang kayak kerjasama kayak tadi, kalau kita bilang itu namanya sister school. Nah, sister school itu memang misalkan Thailand datang ke sini nih. Kalau dari sisi agama jelas berbeda banget kan. Mereka tidak berjilbab, agamanya berbeda gitu. Tapi, itulah disitulah pembelajarannya bagaimana anak-anak itu bertoleransi gitu ya. Bagaimana menghargai orang. Itu kan pembelajaran yang luar biasa. Dari agama aja berbeda, dari bajunya aja berbeda banget gitu ya. Iya, jadi lagi-lagi kalau kita bicara mengenai toleransi, maka Muhammadiyah ya. Dan Aisyah di dalamnya tentu sudah lama begitu ya. Dan sudah dipraktekan di Satuan Berdekaan Muhammadiyah. Mau dari sekolah perbahasa SMP SMA maupun perguruan tinggi.